Pemirsa sidang ke-8 perkara penodaan agama oleh Ahok yang menghadirkan saksi Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin selasa kemarin memunculkan kasus baru. Yaitu duga penyadapan pembicaraan telepon SBY dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pasca Presiden RI ke-6 Susilo Bama Yudhoyono melakukan konvers terkait penyadapan terhadap dirinya. Menko kemarin timan Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah aparat penegak hukum mendatangi rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Asia Barat, Wakapolda dan Kabit Humas Metro Jaya tiba di lokasi kemudian disusul oleh Pangdam Jaya Ma'ijenten IT di Laksamana dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan 30 menit kemudian. Saat pertemuan berlangsung, Menko kemarin timan Luhut Binsar Panjaitan juga datang ke rumah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun kedatangan Luhut menimbulkan pertanyaan karena kunjungannya hanya sekitar 2 menit. Luhut menegaskan kunjungannya hanya silah turami. Pertemuan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perwira Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terbilang singkat sekitar 21 menit. Ketua MUI menjelaskan bahwa kunjungan ini hanya sebagai laporan situasi ibu kota Kiai Haji Ma'ruf Amin enggan menanggapi isu penyadapan percakapannya dengan SBY. Mengenai permohonan maaf Ahok yang hanya dilakukan secara tertulis, Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya mengingatkan setiap permohonan maaf harus diterima. Berbeda cerita, Kapolda Metro Jaya mengatakan pertemuannya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin hanya membicarakan terkait banyaknya investor yang ingin berinvestasi di Jakarta. Kujungan para petinggi aparat penegak hukum ini terkesan tiba-tiba. Pasca Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melakukan konferensi pers terkait penyadapan pembicaraannya dengan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan memberitakan.